Negeri Palembang sudah nuliski sejarah besar sebagai kawasan yang punya peradaban besar di masa Sriwijaya. Kemajuan kota Palembang tercatat di berbagai sektor. Salah si konyok kemajuan di bidang perdagangan yaitu pangan dan juga obat-obatan. Segala sumber daya ini berasal dari tanaman yang ditanam di wilayah Sriwijaya. Hal ini dikarno ke tanah di Palembang pada masa itu punya kesoboran yang tinggi. Tapi berbeda dengan struktur tanah di Palembang saat ini yang cenderung idak sobor dan susah untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Ngapalah di Palembang sekarang idak sesobor dulu? Dan pacar tak dibalik kecak dulu lagi? Sebelum kita lanjut mohon waktunya dulu untuk insert. Saat ini mengdayat bareng rombongan mahasiswa program Magister Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Sriwijaya. Kami menelusuri jejak sejarah kemajuan pertanian di Palembang pada masa lampau dan kita korelasi ke keadaan saat ini. Perjalanan kami mulai dengan menelusuri prasasti Talangtuo yang menceritakan sebuah taman yang ditanami berbagai komoditi pada masa itu. Pada masa Sriwijaya, bumi Sriwijaya dikenal sebagai Suwarnadwipa, tanah emas. Kemudian juga disebut sebagai surganya dunia. Kenapa bisa disebut begitu? Karena Sriwijaya adalah penghasil hampir semua komoditas yang diperdagangkan di dunia internasional pada waktu itu. Dan komoditas itu dihasilkan di tanah bumi Sriwijaya yang luar biasa suburnya. Dan itu semua karena tanah Sriwijaya adalah tanah memiliki umus otan tropis. Hampir semua tanaman-tanaman yang ditanam di bumi Sriwijaya hidup dan bisa menjadi komoditas perdagangan di dunia. Nah, salah satu buktinya adalah dengan ditemukan dengan prasasti Talangtuo. Nah, kita saat ini berada di tapak prasasti Talangtuo. Jadi dulu di sini ditemukan prasasti Talangtuo. Nah, prasasti Talangtuo itu sendiri menceritakan tentang, umumnya menceritakan tentang pembuatan taman Sri Setra. Di mana di taman itu ditanam berbagai tanaman-tanaman, dilengkapi dengan bendungan, kemudian kolam-kolam. Umumnya tanaman yang ditanam adalah tanaman as komoditas yang ada di bumi Sriwijaya. Seperti pohon kelapa, sagu, kemudian bambu termasuk betung, dan tanaman-tanaman buah-buahan lain. Tanaman-tanaman itu kemudian yang dikembangkan di daerah Uluan, sehingga kemudian menjadi support perdagangan di bumi Sriwijaya sendiri. Nah, sayangnya ketika pada masa kolonial, tanaman-tanaman yang dulu bersifat substantif diganti oleh tanaman-tanaman komersial. Dan itu terus berlangsung hingga masa kini. Salah satunya adalah kelapa sawit. Jadi, daerah ini sekarang sudah ditanam kelapa sawit. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat bukti-bukti dari tanaman yang ada di bumi Sriwijaya dulu. Setelah mengeksplor prasas di Talang Tuwo, kita lanjut menuju lokasi Kebun Budi. Di mana lokasi ini dilakukan penelitian penangkaran tanah yang disesuaikan dengan kondisi tanah pada masa lampau. Saya beberapa waktu lalu itu banyak membaca buku dan kebetulan menyebutkan Palembang, zaman Sriwijaya. Itu dibilang zaman keemasan, kita bilangnya suarna dipa yang berarti pulau emas. Karena dia sebagai lumbung makanan di Sumatera. Nah, sebelumnya itu Sumatera itu full dengan hutan tropis. Setelah dengan pembangunan yang sekarang, kita mengalami 80% deforestasi untuk pertanian monokultur. Nah, dulu kalau hutan tropis kan macam-macam ya tanamannya ya. Nah, kondisi tanah yang sekarang itu pertama kali saya datang ke Kebun Budi itu berlempung dan keras. Itu karena mungkin penggunaan sejad kimia untuk mempercepat tingkat produksi pangan. Jadi pertumbuhannya itu atau produksi pangannya itu udah organik. Dipercepat gitu, kayak dikasih hormon gitu. Nah, kita di sini melihat ada dua hal. Yang pertama kita punya masalah besar banget tentang sampah makanan. Dan itu sudah ada tertulis kalau sesuai penelitian ya. Dari Bapak Nas itu 60% sampah kita itu sampah makanan. Dan sampah organik, lebih banyak dari sampah anorganik. Nah, impact-nya apa? Gas metan, rumah kaca, lingkungan jadi kotor, bisa meledak. Ada beberapa kasus meledak di TPA. Nah, kami melihat problem itu sebenarnya menjadi salah satu solusi. Karena yang kita kerjakan adalah mengubah sampah makanan menjadi tanah subur kayak gini. Nah, ini adalah kompos yang dihasilkan dengan cacing. Dengan teknik vermicompost. Tanah ini itu sama seperti dengan lapisan tanah paling atas. Kita bilang humus dulu di hutan hujan tropis. Nah, kalau melihat teorinya dari Charles Darwin. Cacing itu merupakan paru-paru dunia. Karena cacing itu kan ada tuh di lapisan-lapisan atas tanah yang subur. Nah, dia tuh memakan hanya bangke aja. Dan mengubahnya menjadi lapisan tanah subur lagi yang berguna untuk keberlangsungan ekosistem. Tanah di masa sekarang itu, terutama di sini ya, di Palembang waktu saya datang ke sini, itu sangat-sangat kering, pecah. Terus seperti tanah, lihat gimana kita mau nanam dengan kondisi tanah kayak gitu kan. Nah, jadi tanah ini harus dikembalikan. Seperti tanah zaman dulu sebelum deforestasi, yang sistemnya masih alami, masih banyak cacing di sana, masih banyak mikroorganisme. Jadi tanah itu subur dan menghasilkan pangan. Dalam upaya untuk mengembalikan kondisi tanah pecah zaman dulu, West Plant Tropic Indonesia punya terobosan teknologi sebagai solusinya. West Plant Tropic Indonesia itu ditemukan atau dibangun, didirikan oleh Bapak Andrew yang sedang mengajar di sana. Nah, West Plant itu adalah perusahaan yang mempunyai produk dengan nama Garden Ship. Kalau bisa dilihat kayak gini, Garden Ship itu tempat proses pengolahan kompos dari sisa makanan dan sampah-sampah organik lain dengan menggunakan cacing sebagai alat pengurainya. Kita bilangnya Fermi Kompos. Selain itu, kita memakai probiotik untuk mempercepat proses komposing. Cerita Bapak, makot agak bau ya. Nah, di sini dia udaranya, sirkulasinya itu lebih bisa rata. Ini sekarang disiremkan dengan biowos. Supaya nggak bau. Mulai keluar bau ketika dituang tadi ya. Tapi setelah disirem, baunya hilang langsung. Jadi selama saya belajar kompos dan edukasi juga, saya menyadari bahwa orang nggak mau kompos itu karena bau. Lama, dan komposnya masih harus dipilah-pilah lagi. Sekarang semua kompos bisa dicampur, nggak bau dan nggak lama. Ini kohe sapi. Di fermentasi. Jadi kohe sapi ini juga bisa kita pakai yang sudah di fermentasi kering atau yang segar. Yang punya kami ini semua yang segar. Dan karena pakai biowos itu bisa langsung dipakai juga. Jadi baunya itu langsung hilang. Kompos itu sendiri menyumbang efek gas kumah kaca terbesar dari proses pengkomposan yang menghasilkan panas. Jadi kompos pengkomposan kita di sini tidak menghasilkan panas. Dan pengurahannya juga dengan alami sisip cacing yang dikembangkan oleh Mr. Andrew. Itu, tisu-tisu itu juga bisa. Juga bisa. Tisu-tisu itu juga bisa. Ini sudah bisa terulai. Bongkol pisang, plastik yang terulai, so some plastiknya. Plastik? Plastik nggak bisa. Plastik, there's green one. Bongkol pisang, kulit pisang yang seratnya tinggi, yang tadinya dihindari juga oleh para pengkompos. Kita juga tetap bisa kelolah. Kita bisa olah. So, what will happen? This will over each day, each day, setiap hari, yang terjadi adalah about 30 ml. Okay? And this, so from here, this will drop. By the end of the week, it will drop this much. So, if we have another 30 liters, or 30 buckets, or we go just upwards. So, if we get another 30 ember, we can still put it in. And the juice from here, which has got a lot of promik in it, a lot of biowash. Goes into the trapdoor, sudah didesain oleh Mr. Andrew, masuk ke pintu kayu di bawah, ada embernya di bawah. Dan bisa disirem balik ke sini. Jadi, di sini kita selain bikin pupuk ini, dari kompos ini kita bisa nanam berbagai macam tanaman. Tanaman tangan, tanaman obat, bunga, dan banyak lagi. Kalau ini namanya binahong. Binahong ini bagus banget, antibiotik alami. Untuk asam murad, tadi Bapak bilang. Terus ada untuk kolesterol. Dan ini, tanaman ini itu tanaman tradisional dari Cina yang sudah dipakai berabad-abad. Terus, ini juga, ini namanya gotu kola. Ini bagus banget untuk memori. Dan untuk orang yang sakit, ini di jus bagus. Ini kita ada tanaman pangan, cabai. Terus, sini mas, ini ada tomat. Ini semuanya organik. Ini semuanya bibit organik. Jadi, dari sini kita masih bisa bikin bibit lagi. Terus, kita bikin seedling sendiri. Nggak usah beli lagi. Terus, ada lagi. Nah, ini salah satu tanaman herbal. Ini namanya coklat min. Ini bisa dipakai untuk minum. Terus, ada satu yang untuk obat sakit gigi. Ada di sebelah sana juga. Terus, yang ini. Yang ini. Ini namanya tanaman air mata pengantin. Ini itu bunganya attract native bee. Atau dibilang lebah lanceng. Rumah lebahnya itu ada di sana. Nanti saya tunjukin. Ada yang kotak biru itu. Nah, kita tanam ini apa? Berbagai macam tanaman pangan, herbal, bumbu dapur, sama tanaman otak. Ini ada papaya nih. Segini aja udah berbuah gitu. Karena kita cukupin dengan nutrisi dari kompos dan juga probiotik dan juga sampah-sampah organik di sini. Jadi ini bener-bener segini aja udah. Udah mau ada buah. Kan cepet ya. Nggak usah nunggu tinggi-tinggi. Itu rumah lebah. Lebah klanceng namanya. Atau native bee. Jadi lebah itu tidak menyengat. Lebahnya nggak menyengat. Dan itu bisa langsung dimakan dari itunya. Dari dalam. Hasilin madu. Hasilin madu. Dan itu madu yang cukup mahal. Di Australia itu banyak banget pasarnya. Nah, yang membuatlah madu itu tertarik. Lihat tuh. Lihat nih. Tanaman. Nah, itu lebahnya segitu. Kecil-kecil kayak gitu. Ini namanya air mata pengantin. Jadi dia menarik spesies lebah ini. Terus kita bikinkan rumahnya jadi madu. Jadi byproductnya itu banyak banget. Dari semua tanaman ini. Dan ini tanaman organik semua. Kita bikin bibit yang organik. Kita pakai pupuk ini. Ini lebih cepat daripada kita nggak pakai pupuk sama sekali. Atau pakai pupuk kimia. Ini benar-benar organik. Dan efeknya. Kalau semuanya organik. Di badan kita juga akan bagus. Untuk kesehatan. Kita sebut ini vermicompost. Karena ini diurekan oleh cacing. Dan cacing yang kita pakai jenisnya tertentu. Kita pakai ANC. Atau African Nightcrawler. Dia nanti akan memakan sampah makanan. Dan sampah-sampah organik lain. Dan dia nanti pupuknya itu yang menjadi pupuk yang sangat subur. Di sini biasanya. Nah kotoran cacing ini. Ini kacing. Namanya. Jadi itu pup cacing? Ini ya. Ini pupuknya cacing. Yang paling-paling bernutrisi untuk tanaman. Cacing cacingnya ANC. Ada kayaknya di sini ya. Eh nggak ini. Oh nggak ada. Cacing ini nih. Tapi besar-besar sebenarnya. Di sini ya. Iya di dalam tadi. Nah itu. Bukan ini. Nah ini. Oh itu bukan itu centipede. Kayaknya cacingnya lagi kepanasan deh. Istirahat di sini. Kalau di batang pisang banyak ini. Di bawah pisang. Karena dia hobi kelemah paham cacing. Oh cacing-mancing. Cacing. Cacing mumpah. Ya tapi ini yang biasa. Jadi obat tipis ya. Obat tipis bisa ya. Ya vermin. Jadi ini beda nih. Macam-macam. Manis. Belum limonit. Terima kasih. Oke. Kita cicipin. Kita ada di kebun budi. Bisa langsung matikan ya mbak. Bisa dimakan langsung. Jadi memang beda ya. Manis ya. Manis ya. Karena apa. Ininya nutrisinya dicukupi. Cukupin dan organik. Budi sehat. Good for your heart. Jadi baik manusia. Baik keumbuhan. Kalau diinjok nutrisi. Gemuk. Produk dari kebun budi. Salah satunya adalah bio wash. Bio wash promik ini. Itu adalah katalisator yang membantu. Agar mengubah sampah-sampah organik. Dalam satu detik. Bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Jadi paradigma kompos. Dari sampah organik. Harus menjadi kompos. Seperti bentuknya tanah. Waktu sekian minggu. Sekian bulan. Sudah tidak lagi berlaku. Karena dengan katalisator bio wash promik. Yang alami ini. Maka semua itu bisa ditentaskan. Dalam seketika. Dalam satu detik itu juga. Nah. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat tentunya. Apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga. Bahkan sampai ke rumah makan. Era komersial. Hotel dan lain sebagainya. Yang bisa mereka lakukan adalah mengurus diri sendiri dulu. Bagaimana mengurus diri sendiri. Jadi kalau kita menghasilkan sampah rumah tangga sendiri. Maka kita tinggal. Oleskan atau siram. Dengan bio wash yang diencerkan. Nah bio wash itu seperti ini. Nah bio wash promik ini. Kalau sudah bisa diencerkan. Satu banding 30 sudah bisa. Maka tinggal siram secara merata ke sampahnya. Sudah langsung bisa jadi pupuk. Dan seketika itu juga. Tidak menghasilkan panas. Tidak berbau. Dan juga tidak menggunakan lalat. Nah. Kalau setiap orang bisa membuat bio wash. Dengan bantuan promik. Jadi bio wash ini kita bisa buat. Dengan starternya. Starternya itu promik. Nah promik ini. Jadi starter. Itu bisa membuat bio wash. Atau kalau memang kita tidak sempat membuat. Tidak sempat fermentasi. Ya sudah. Kita langsung beli saja bio washnya. Bio washnya nanti bisa cari di online. Atau tidak bisa juga di Palembang. Ada namanya CV Kausalastari. Tinggal nanti bisa searchin di Google. Ataupun di Jakarta Selatan. Itu juga ada komunitasnya. Komunitas bio wash promik Indonesia. Nanti bisa dicari di sosial media. Di sana juga menyediakan produk ini juga. Dan juga bisa membantu melayani. Jika orang-orang ingin. Agar mereka bisa diberikan edukasi. Oh di pesantan kami. Mau coba di edukasi dong. Bagaimana olah sampah sendiri. Satu detik bisa langsung bermanfaat. Bisa mengundang orang-orang dari organisasi tersebut. Komunitas tersebut. Atau dari sekolah. Dari PKK. Dari masing-masing bank sampah. Dan yang lain sebagainya juga bisa. Jadi kembali lagi bahwa. Jika kita bisa menggunakan sampah kita sendiri. Mengubahnya menjadi sesuatu yang produktif. Kenapa tidak? Karena sampah kita tanggung jawab kita semua. Jadi harga bio wash promik ini. Satu liternya itu 60 ribu. Jadi kalau kita bisa hitung-hitung. 60 ribu ini. Satu liter itu bisa di-injarkan menjadi 30 kali lipat. Bisa menjadi 30 liter. Nah ini bisa mengolah hingga 600 kilogram sampah. Jadi kalau dihitung-hitung 600 kilogram sampah. 60 ribu. Berarti satu kilogram sampah. Itu cuma 100 rupiah saja. Jadi dengan 100 rupiah ini. Kita sudah bisa langsung membuat lingkungan kita. Tidak lagi tercemar. Tidak lagi buang sampah ke TPA. Tapi bahkan bisa jadi pupuk. Jadi kita tidak usah beli pupuk lagi. Saya mewakili dari kawan-kawan dari Universitas Sriwijaya. Mata kuliah agribisnis. Di bawah komando Ibu Agustina. Sebagai dosen kami. Pengajar kami. Pembimbing kami. Yang telah memberikan pengarahan dan pencerahan. Bagaimana membangun sebuah sistem yang nantinya bisa diaplikasikan di masyarakat. Yang mana kita belajar tentang kompos. Tentang bagaimana membangun usaha. Dari basic. Sehingga kita terutama bagaimana mengelola tanah dengan baik. Sehingga ketika tanahnya sudah baik. Insya Allah hasilnya akan baik. Yang terpenting adalah sekarang ini adalah go green. Artinya kita kembali ke alam. Kita pelihara alam. Kita manfaatkan alam sebaik-baiknya. Kemudian alam kita juga akan menjaga kita. Hari ini sangat berkesan dengan Ibu dosen pengampuan Ibu Agustina. Terima kasih atas ilmunya. Karena disini kita mengenal bagaimana memperlakukan lingkungan alam dengan budi. Kenapa disini kebun budi. Bagaimana kita menghadapi alam. Memperlakukan mereka dengan baik. Sehingga memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Jadi memang seluruh overall aktivitas disini. Itu memang memperhatikan etika. Etika dalam kepedulian sosial. Jadi disini kami banyak belajar. Kami belajar tentang cara pembuatan kompos. Kami belajar bagaimana cara kita melakukan perkebunan dengan gaya yang sehat. Dalam artian sehat gimana. Semua aktivitas. Semua hal-hal yang berkaitan disini. Itu semua ada alasan. Jadi banyak sekali volume-volume yang kita pelajari disini. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran kita dapatkan disini. Dan untuk kebun budi ini sebuah inovasi terbarukan yang harusnya kita kembangkan. Terutama pemuda Indonesia. Ternyata selama ini yang kita paham bahwasannya sampah itu bukan menjadi sebuah masalah. Tetapi bagaimana kita semua itu memicaukan masalah. Mulai dari sampah itu bisa dijadikan organik. Nah disini di kebun budi ini banyak sekali ya ekosistem yang dikembangkan yaitu dia bagaimana membuat konsep bisnis organik gitu. Nah disini salah satu solusi ya menurut saya itu pertanian hijau. Dimana bisa memilah menjadikan sampah itu sebagai suatu unsur hara yang memang nutrisi haranya itu sangat besar. Demikianlah video Mangdayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video. Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.